Oke, selamat datang di channel ShepDroid Di video kali ini saya akan mereview ini sebuah kulkas 3 jutaan dua pintu dari Samsung Dengan tipe RT19M300BGS Ini unitnya baru saja datang Kita lihat disini harganya Rp 2.900.000 Rp 3.000.000 kurang seribu Kita lihat barangnya kita buka Apa saja fitur-fitur yang ada di lemari S Samsung dua pintu ini Oke, langsung Asisten buka Oke, ini bagian sampingnya kurang lebih seperti ini Ya ini tingginya sekitar 1,5 meter lah Kemudian lebarnya atau tebalnya ini sekitar 60 cm-an Dan lebarnya ini sekitar 50 cm-an Nah ini bagian belakangnya Di sini ada tulisan 220-250V Mungkin ini Kemudian Bagian bawahnya ini ada kompresor Nah disini tidak pakai penutup ya kompresornya Seperti ini Seperti ini Ini seharusnya ditutup ya pakai RAM atau apa Takutnya ada tikus masuk Oke, ini tampilan bagian depannya seperti ini Cukup minimalis dan tampak modern ya desainnya Ciri haas Samsung Di bagian atasnya ini ada logo Samsung Timbul Kemudian disini ada tulisan Garansi 10 tahun Kompresor ya ini Untuk kompresornya saja ini Untuk unitnya sendiri 1 tahun Ini pintu bagian atas Dan ini pintu bagian bawah Untuk membukanya ini Kita cungkil bagian tengah Nah ini dia Lemari atasnya seperti ini Ini ada powder disini Di pintu Ini ada panduan Pengaturan temperatur Bagian dalamnya ini seperti ini Dikasih Try untuk membuat es Ini masih terpisah ya Seperti ini Kemudian disininya ada pengaturan Suhu Semakin banyak Ini semakin dingin Untuk bagian tengah ini optimal Jadi disini Di lemari atas ini Ada dua rak Atau dua tahap Seperti ini Ini khusus untuk es ya Rezor Kemudian kita buka bagian bawah Bagian bawah ini agak tinggi Kita mulai dari pintunya dulu Disini ada Powder yang cukup besar Ada Alat Untuk menaruh telur Ini disini Ya seperti ini 6 buah telur Cukup untuk setengah kilo lah Bagian bawahnya ini Untuk batol minuman biasanya Disini Betol sirup Nah ini dia Di bagian bawah Ada Lemari yang Terisolasi Atau tertutup Ini bubannya ditarik Oh ternyata disini Tersembunyi Petunjuk penggunaannya Jadi disini ada Satu Dua Tiga Empat Empat tingkatan Dan ini bisa diambil ya Di Misalnya ini kurang tinggi Kita bisa Pindahkan ke sini Ada Kosong Satu nih Ini bukan Kosong dari sananya Tapi ini sengaja ya Untuk memindahkan Ini bisa Dipunah Di bagian ini juga ada Pengaturan suhu ya Seperti ini Ini modenya puter-puteran Untuk yang optimal itu ada di Angka 4 Ya untuk keseluruhan Saat pintu terbuka Seperti ini Dan menurut saya Kos ini sangat cocok Untuk rumah-rumah yang Ruangannya sempit Atau kecil Karena ini Tidak terlalu besar Karena ada juga Produk samsung Yang tingginya Hampir Dua meter Segini nih Atau meter delapan puluh Mungkin Dan ukurannya besar Itu cocok untuk Rumah-rumah besar Ataupun Sesuai kebutuhannya Oke Sekarang kita Coba nyalakan Kukasnya Ini dia Stacker-nya Seperti ini Kita masukkan Ke Stop kontak Terdengar suara Gemuruh Ini Mesinnya Baru saja Dinyalakan Kita lihat Disini Nah Ini sudah ada Uap Dingin Disini Keluar Menandakan bahwa Kukas berjalan normal Kompresornya Kemudian Di bagian bawah Juga Terasa Seger Pres Ya Ini lampunya Bagian atas Seperti ini Otomatis Saat pintu dibuka Karena ada Saklar Disini Oke Oke Nanti saya akan Coba membuat Es batu Dulu Untuk Menguji Kukas baru ini Apakah Berfungsi dengan Baik Oke Oke Ini dia Setelah saya Coba Buat Es batu Di Tri Es ini Hasilnya Cukup Memuaskan Ya Kurang lebih Satu jam Tergantung Pengaturan Yang ada Di Panel Itu Standar Kukas Tidak ada Yang berbeda Dengan Kukas Merak Tidak Sama Hasilnya Bagus Ini untuk Es batunya Keras Oke Demikian Review Tentang Kukas Samsung 2 pintu 3 jutaan Semoga Video ini Bermanfaat Terima kasih Tidak Menonton